Unrivalet Medicine God Season 141 Bab 1411 Penolakan Dao Surgawi Kintian, apakah Anda sudah memikirkannya? Misi yang Ye Yuan pilih ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa orang terkuat di Sky Futil World Sky Futil Divine Palace adalah penyelesaian besar Origin Deity Powerhouse. Setelah identitas orang luar Anda terungkap, Anda akan menderita pengejaran tanpa akhir. Petik 2 Di dalam ruang rahasia Akademi Wumeng, Kintianing dan Kintian duduk berseberangan. Kintianing memperingatkan Kintian dengan tatapan serius. Ketika Kintianing mengetahui bahwa apa yang dilakukan Ye Yuan adalah misi Sky Futil World, dia juga kaget. Kesulitan misi Sky Futil World, dia sadar. Angka kematiannya sangat tinggi. Ye Yuan, pendatang baru, sebenarnya menantang dunia yang berbahaya ini. Itu benar-benar di luar harapannya. Bersamaan dengan itu, dia juga menjadi agak khawatir tentang keselamatan Kintian. Kintian adalah jenius nomor satu keluarga Kin, satu-satunya kandidat untuk kepala keluarga berikutnya. Jika beberapa kecelakaan terjadi padanya, keluarga Kin tidak tahan. Namun, Kintian memiliki penampilan yang menentukan saat dia berkata dengan tenang, Ye Yuan sudah menjadi iblis mental saya. Tidak membunuhnya, saya mungkin tidak akan pernah bisa masuk ke alam dewa surgawi dalam kehidupan ini. Petik 2 Kintianing sangat menyadari teror iblis mental dan berkata dengan anggukan, sayang sekali alam dewa asal tidak bisa memasuki dunia kaki langit. Jika tidak, identitas mereka akan terungkap dengan sangat cepat dan menderita pengejaran istana langit Futil Divine. Memasuki Sky Futil World, semuanya hanya bisa terserah Anda. Petik 2 Kintian menganggup dan berkata, saya memiliki skor di hati saya. Ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah arwah jahat dan pedang manuver bintang dua tahap akhir. Setelah memasuki Sky Futil World, tidak ada penindasan spasial heaven span world dan saya bisa terbang juga. Pada saat itu, semua hal yang diandalkan tidak ada sama sekali di depan saya. Bagaimanapun aku ingin membunuhnya, aku akan membunuhnya. Petik 2 Meskipun Kintian membenci Ye Yuan tetapi bukan orang yang gegabuh. Jika tidak ada kepastian absolut, dia tidak akan mengambil risiko ini. Setelah semua, dalam pandangan Kintian, hidupnya jauh lebih berharga daripada milik Ye Yuan. Dia, Kintian, adalah eksistensi yang akan melangkah ke alam dewa surgawi di masa depan. Sementara Ye Yuan ditakdirkan untuk menjadi gumpalan jiwa yang sudah mati di bawah pedangnya. Di perbatasan Sky Futil World, di atas kehampaan, gerbang mengunci dunia yang mega perlahan-lahan mewujudkan dirinya. Sesosok kecil keluar dari gerbang mengunci dunia, berhenti di atas lautan luas. Aku benar-benar tidak berharap bahwa dunia heaven span masih memiliki stable wind needle, artefak surgawi semacam ini, yang mampu bergerak bebas dalam badai spasial. Saat itu, jika saya memiliki harta ajaib, mengapa saya akan terluka begitu menyedihkan? Petik 2. Orang yang datang melalui gerbang mengunci dunia tepatnya Ye Yuan. Sebelum dia datang, dia mendapat dua artefak suci yang disebut stable wind needle dari seorang guru di artefak Ravening Hall di Akademi. Dengan menggunakan jarum angin stabil ini untuk bergerak maju-mundur dalam badai spasial, seseorang dapat benar-benar melindungi diri dari arus turbulen spasial yang kejam itu, membiarkannya tiba di tempat yang pendek dan aman. Ini tanpa sadar membuat Ye Yuan mengingat adegan melarikan diri dengan luasnya rambut di badai spasial saat itu. Jika dia memiliki jarum angin stabil ini di tangannya saat itu, itu tidak akan terlalu menyedihkan. Metode pemurnian artefak dunia Heaven Spun World adalah apa yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang di dunia kecil. Tapi jarum angin stabil, benda ini, dikendalikan secara ketat di tangan ibu kota, tingkat kekuatan ini. Begitu ditemukan di dunia luar, mereka akan segera dijatuhi hukuman mati. Jarum angin stabil hanya sekali pakai. Anda hanya akan diberikan dua saat menjalankan misi untuk menghindarinya jatuh ke tangan orang luar, kata Dasles. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Sepertinya saya perlu mendapatkan lebih banyak artefak surgawi itu. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika ingin mencari miriat Longevity Heavenly Soul Stoney di masa depan. Petik 2 Saat berbicara, serangkaian gelembung udara tiba-tiba muncul di lautan. Swash, swash, swash. Beberapa ratus monster berbentuk ikan keluar dari air, menerkam dengan gila ke arah Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut, auranya melonjak, beriak. Pu, pu, pu. Tubuh monster berbentuk ikan itu langsung meledak menjadi awan kabut darah di bawah gelombang yang menakutkan ini. Binatang Iblis TIR-9 Mere juga berani menyerangku. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Ye Yuan berkata dengan jijik. Tetapi tepat pada saat ini, tiga monster berbentuk ikan keluar dari air. Ketiga aura ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itu mengejutkan peringkat satu binatang surgawi. Wash, wash, wash. Tiga garis cahaya pedang meledak tanpa tanda, mirip dengan badai, merobek-robek ketiga monster itu menjadi potongan-potongan tanpa sedikitpun kelesuan. Senior, apa yang terjadi? Saya tidak memprovokasi mereka. Ye Yuan berkata tanpa daya. Ye Yuan hanya berdiri di sana dengan tenang dan tidak memprovokasi siapapun, tetapi binatang buas yang ganas ini melepaskan serangan padanya tanpa menghiraukan nyawa mereka. Ini membuat Ye Yuan sangat bingung. Saat itu, ketika pembangkit tenaga listrik ras iblis memasuki dunia Immortal Groove, mereka menderita tolakan Immortal Groove Heavenly Dao. Sekarang, Anda adalah orang luar di dunia Sky Futil. Kecerdasan binatang buas yang ganas itu belum dibuka. Tindakan mereka sepenuhnya didasarkan pada insting dan paling peka terhadap kekuatan eksternal, kata Dasles. Ye Yuan merasakan kepalanya membengkak dan dia berkata, Bukankah itu berarti aku akan mudah terekspos? Dasles menganggup dan berkata, Itu benar. Aura di tubuh Anda tidak sesuai dengan Heavenly Dao Dunia Langit Futil. Pembangkit tenaga dewa alam dapat mengidentifikasinya dengan sangat mudah. Selanjutnya, semakin kuat serangan yang Anda tunjukkan, semakin kuat penindasan Dao Surgawi. Jika bukan karena ini, angka kematian misi ini secara alami juga tidak akan terlalu tinggi. Petik 2 Ye Yuan terdiam. Dia benar-benar tidak pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Tapi sekarang, itu menjadi masalah yang sangat merepotkan. Miriat Longevity Heavenly Soul Seton, jenis harta alami yang berharga ini, mungkin akan dimonopoli oleh Skype Futil Divine Palace. Tidak peduli seberapa berhati-hati dia, itu juga tidak mungkin untuk menghindari penyelidikan mereka. Para pengambil sidang yang masuk di masa lalu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tahap akhir. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik di tingkat kintian. Tapi aura mereka terlalu jelas. Setelah mereka bentrok dengan pembangkit tenaga listrik Skype Futil Divine Palace, itu pada dasarnya tidak bisa kembali. Karenanya, itulah sebabnya misi ini ditetapkan sebagai misi kesulitan bintang tiga. Ye Yuan berkata tanpa daya, Senior, mungkinkah itu tidak mungkin? Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan kamu, bahkan Heavenly Empyrean Grove memasuki dunia kecil, dia akan ditolak oleh Heavenly Dao juga. Kecuali, Anda bisa mendapatkan buah Dao Dunia Langit Futil ini, atau, Anda bisa seperti dengan Immortal Grove World, mendapatkan pengakuan surga dunia-surga futil dunia ini. Petik 2 Ye Yuan tidak bisa membantu kehilangan semua harapan ketika dia mendengar itu. Dengan cara ini, ingin mendapatkan miriat longeviti Heavenly Soul Stone benar-benar suram. Ye Yuan terdiam, jatuh kepemikiran keras. Tiba-tiba, matanya menyala, menimbulkan pencerahan di hatinya. Sosok Ye Yuan bergerak, langsung menghilang di atas laut. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di hutan besar. Ye Yuan mencari ruang terbuka, duduk bersila, dan mulai memutar cannon Chaos Heavenspun, berkomunikasi dengan gunung Heavenspun kecil. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, tubuh Ye Yuan tiba-tiba memancarkan aura suci. World Suppressing Stella terbang langsung dari tubuh Ye Yuan, menggantung di atas kepalanya. Sebuah lingkaran cahaya pucat putih menuangkan, membungkus tubuh Ye Yuan. Melihat adegan ini, seluruh tubuh Dasles tanpa sadar bergidik, tatapannya menunjukkan keheranan. Anak ini sangat berbakat. Untuk dapat mencapai langkah ini, mungkin hanya ada dia saja sejak zaman dahulu, kan? Kata Dasles yang kaget sampai ke inti. 1412 Bai Chen Setelah waktu yang lama, lingkaran cahaya putih susu menghilang. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, matanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Ini benar-benar berhasil. Ye Yuan saat ini sudah benar-benar tidak bisa merasakan penolakan Sky Futil Heavenly Dao lagi. Kamu, bagaimana kamu memikirkannya? Untuk benar-benar berpikir menggunakan gunung Heavenspun kecil untuk meniru aura Sky Futil Heavenly Dao. Seru berdebu. Heh, dunia kecil diciptakan oleh seniman bela diri. Dao surgawi mereka secara alami lahir dari surga-surgawi dunia Heavenspun juga. Karena itu masalahnya, tubuh orang tua yang meniru aura tubuh anak seharusnya tidak sulit. Karena itu, saya mencoba berkomunikasi dengan gunung Heavenspun kecil. Tidak menyangka itu benar-benar berhasil, Ye Yuan berkata dengan ekspresi bersemangat. Dasles tidak bisa berkata apa-apa. Bocah ini sering memiliki ide-ide aneh. Bahkan dia takjub tanpa henti. Kali ini, itu jelas berhasil lagi sampai mengejutkannya. Dengan gunung Heavenspun kecil yang melindunginya, betapapun luasnya Sky Futil World ini, ia bebas berkeliaran. Bahkan jika pembangkit tenaga rilem dewa asal berdiri di depannya, mereka juga tidak bisa mengenalinya. Pikiran Ye Yuan bergerak, aura pembangkit tenaga dewa alam di tubuhnya secara bertahap memudar. Segera, aura Marsial Dao di tubuh Ye Yuan benar-benar menghilang, tampak seperti orang biasa. Ye Yuan yakin bahwa kecuali dia bertemu dengan pembangkit tenaga origin deity rilem, jika tidak, tidak ada yang bisa melihatnya. Ingin berintegrasi ke dunia ini, lebih baik menjadi lebih low profile. Sebenarnya, informasi Sky Futil World yang ditangkap oleh Wu Meng Academy tidak banyak. Apa yang dipahami Ye Yuan juga sangat terbatas. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu memahami dunia ini sebelum dia bisa tahu cara mendapatkan batu jiwa surgawi miriat long e-viti. Menyelesaikan ini, Ye Yuan mengambil langkah dan langsung menghilang dari tempatnya. Di hutan, Ye Yuan tampaknya berjalan santai di halaman. Pada kenyataannya, kecepatannya sangat cepat. Mengambil langkah, itu seribu mil jauhnya. MN. Sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti, berhenti. Tiba di Sky Futil World, akal surgawinya pulih kekisaran yang sangat mengerikan lagi dan sudah mendeteksi beberapa tokoh di depan. Pada saat yang sama, Ye Yuan bahkan mendeteksi bahwa binatang buas dunia dewa saat ini datang ke arahnya. Binatang buas itu ada di arah itu. Guru Moyun, Kali ini, saya pasti bisa menangkap binatang buas itu dan menjinakkannya. Jangan campur tangan hari ini. Suara muda terdengar. Huhu, Moyun secara alami percaya pada kekuatan Tuan Muda Bai Chen. Anda hanya merasa bebas untuk bertindak. Tidak mencapai titik akhir, saya tidak akan campur tangan, kata Moyun sambil tertawa ringan. Dia tahu bahwa Tuan Muda Bai Chen ini menikmati kesuksesan di usia muda dan sangat bangga. Menderita kerugian besar di bawah tangan binatang buas ini berulang kali, dia sangat terpesona. Namun, bakat Tuan Muda Bai Chen memang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, Tuan Muda Bai Chen sudah menjadi lebih kuat di bawah stimulasi binatang buas ini. Meskipun dia masih belum bertanding dengan monster buas yang sengit itu saat ini, mengalahkannya sendiri sudah merupakan sesuatu yang cepat atau lambat. Guru Moyun, Kali ini, Anda benar-benar tidak harus seperti terakhir kali, menolaknya ketika saya hanya mengalami sedikit cedera. Kalau tidak, aku akan benar-benar jatuh. Bai Chen berkata dengan sedih. Haha, Tuan Muda yakinlah, aku pasti tidak akan kali ini. Kecuali kalau itu menyangkut hidup dan mati, aku sama sekali tidak akan mengambil tindakan. Mo Yun tertawa dan berkata, Ayo, Tuan Muda, kamu pasti bisa mengalahkan binatang buas itu kali ini. Petik 2. Tuan Muda kuat. Tuan Muda kuat. Beberapa seniman bela diri yang menyertainya semua mendukung Bai Chen. Bai Chen tersenyum bangga dan bergegas ke arah binatang buas itu. Mengaung. Ketika Bai Chen bergegas, binatang buas saat ini meraung ke arah Ye Yuan, keributan yang sangat menakutkan. Awalnya, hutan lebat menghalangi pandangan. Hanya ketika Bai Chen datang dekat, dia menemukan bahwa ada seorang pria muda berdiri di sana. Dan binatang buas saat ini memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, dengan asumsi postur akan menerkam Ye Yuan. Jangan bergerak, serahkan pria ini padaku. Petik 2. Bai Chen berteriak keras, sosoknya berlari ke arah yang paling ganas seperti kilat. Itu adalah binatang buas tipe singa. Ye Yuan tidak mengenalinya. Meskipun spesies binatang buas ini sangat kuat, ia tidak beradab dan tidak termasuk dalam kategori ras iblis. Bai Chen memiliki momentum yang mengesankan, mengacungkan tombak berat artefak surgawi, dan bentrok bersama dengan binatang buas. Saat dia mulai, Bai Chen benar-benar menekan binatang buas itu. Dengan ini, dia terus mendesak, satu tombak mengikuti yang lain, bertarung sampai binatang buas itu jatuh kembali berulang kali. Ketika Bai Chen melihat ini, dia memiliki tampilan yang lebih bersemangat, tumbuh dalam keberanian saat dia berjuang. Sementara pada saat ini, Mo Yun dan yang lainnya juga melewati hutan lebat dan tiba di sini. Ketika mereka menemukan Ye Yuan, mereka semua tidak bisa membantu tertegun. Sebelum ini, mereka semua merasakan dua aura kuat. Mereka tepatnya dari Bai Chen dan binatang buas. Terlepas dari keduanya, mereka sama sekali tidak merasakan aura orang lain. Tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada orang di sini. Orang biasa. Tatapan Mo Yun seukuran Ye Yuan. Tapi tidak peduli seberapa besar ukurannya, Ye Yuan adalah orang biasa. Ledakan. Tepat pada saat ini, tombak berat Bai Chen menjatuhkan binatang buas itu. Ketika para pengikut itu melihat adegan ini, mereka langsung bertepuk tangan. Baik. Tuan muda Bai Chen, dilakukan dengan indah. Lanjutkan, Tuan muda, bunuh itu. Ketika orang-orang ini melihat bahwa Ye Yuan hanyalah orang biasa, mereka langsung mengabaikannya. Menurutmu pria ini sudah lama ketakutan oleh binatang buas, Kan. Hanya alis Mo Yun berkerut sedikit tampaknya merenungkan sesuatu. Serangan Bai Chen berhasil, dia bahkan memberi lebih sedikit kesempatan bagi binatang buas untuk menarik napas. Satu tombak mengikuti yang lain, dengan sangat cepat mengalahkan binatang buas itu sampai tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Boom. Bai Chen terengah-engah, memukul tombak berat di tanah. Kerah emas muncul di tangannya tanpa tahu kapan. Memanggil. Bai Chen menggumamkan kata-kata, lalu melemparkan kerahnya. Kerah itu menyelinap ke leher binatang buas yang ganas itu. Binatang buas yang sengit sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa tanpa daya menyaksikan tindakan Bai Chen, dengan matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Serahkan pada kalian. Bai Chen meraung keras kerombongan, tetapi dia kemudian berbalik ke Ye Yuan, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, Nak, takut konyol, Kan. Baru saja, jika tuan muda ini, aku, datang sedikit kemudian, kamu akan menjadi makanan di perut orang ini. Petik 2 Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, Terima kasih banyak atas rahmat menyelamatkan tuan muda Bai Chen. Petik 2 Hanya saja dia memiliki penampilan yang tenang dan tenang. Bagaimana rasanya menjadi takut konyol. Tapi Ye Yuan tidak banyak bicara, setuju dengan banyak hal. Bai Chen tidak mengudara banyak, melambaikan tangannya, dan berkata, Tidak perlu, tidak perlu, hanya masalah sederhana yang tidak layak disebut. Tapi nyali Anda benar-benar berani. Hutan rimba ini penuh bahaya. Bahkan pembangkit tenaga dewa alam tidak berani dengan mudah menjejakan kaki di dalam. Anda benar-benar berani datang ke sini sendiri. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan tidak membantah lebih lanjut. Bai Chen menyingkirkan binatang buas dan dalam suasana hati yang hebat, berkata kepada Ye Yuan lagi, lupakan ini, suasana hati Tuan Muda ini hari ini cukup bagus, aku akan membawa kamu keluar bersama-sama. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih banyak kepada Tuan Muda Bai Chen. Petik 2 Haha, kau, nak, benar-benar beruntung. Bertemu dengan Tuan Muda Bai Chen keluar untuk berlatih hari ini. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Petik 2 Ketika Anda keluar dari hutan belantara, Anda harus berterima kasih kepada Tuan Muda Bai Chen dengan benar. Petik 2 Ini juga Tuan Muda Bai Chen yang baik hati. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan peduli dengan Anda. Petik 2 Semua pengikut itu datang di depan Ye Yuan untuk mengolok-olok, semua merasa bahwa Ye Yuan selamat karena kebetulan. 1413 Pejalan Kaki A Bai Chen mengendarai Lion Merajbis, tampak menakjubkan dan sangat senang. Ye Yuan sudah mengetahui dari Bai Chen bahwa nama binatang buas berbentuk singa ini disebut Lion Merajbis. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga sangat ingin tahu. Kerah itu tampaknya memiliki kekuatan magis yang cukup besar. Menempel di leher Lion Merajbis, pria itu tunduk. Tuan Muda Bai Chen, saya bertanya-tanya benda apa yang menakjubkan dari kerah ini. Ye Yuan bertanya. Bai Chen tersenyum dan berkata, ini adalah lingkaran roh kekaisaran. Ini juga normal bagi kalian manusia untuk tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah artefak surgawi roh bermutu tinggi. Selama aku meneteskan darah agar bisa diakui sebagai tuan, lalu menaruhnya di leher binatang buas, itu bisa menekan peringkat satu dewa binatang buas yang ganas dan membiarkannya tunduk padaku. Tentu saja, prasyaratnya adalah saya harus mengalahkannya sampai tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Petik 2 Ye Yuan diam-diam kagum. Dia tidak berharap bahwa Sky Futeal World ini sebenarnya memiliki sarana pemurnian artefak yang mengesankan. Melihat penampilan Ye Yuan yang penasaran, Bai Chen tersenyum dan berkata, ingin datang dan mengalaminya. Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, hal ini terlalu berat, saya lebih baik tidak naik. Petik 2 Haha, kamu, anak ini, terlihat seperti sarjana berwajah pucat. Nyali Anda juga terlalu kecil. Lion Merach Beast ini sudah tenang dan tidak akan menyerang orang. Seorang pengikut mengejeknya. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Bukannya dia tidak ingin duduk, tetapi dia tidak berani duduk. Jika dia duduk di atasnya, bagaimana mungkin Lion Merach Beast ini masih bergerak? Alasan mengapa Bai Chen dapat dengan mudah menjatuhkan Lion Merach Beast adalah semua karena intimidasi Ye Yuan. Saat ini, tubuh Ye Yuan mensimulasikan aura Heavenly Dao Sky Futil. Binatang buas yang kejam itu tidak akan menolaknya seperti sebelumnya. Oleh karena itu, mereka juga bisa merasakan teror pada tubuh Ye Yuan. Garis keturunan ras iblis dalam tubuh Ye Yuan sangat mulia. Selain itu, kekuatannya sangat hebat. Lion Merach Beast memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya pada waktu itu tidak membuat Ye Yuan ketakutan, tetapi takut pada Ye Yuan. Baca lebih banyak bab di list novel. Kom. Hanya ketika Bai Chen melihatnya, dia berpikir bahwa Lion Merach Beast ingin menyerang Ye Yuan. Ye Yuan mengambil kekuatan Bai Chen ke pemandangannya. Meskipun dia baru-baru ini memasuki alam dewa mendalam groto dan seni tombaknya tidak buruk juga, ingin berurusan dengan binatang singa Merach ini, itu masih sedikit kurang. Tapi di samping, Mo Yun terus kewaspadaan tinggi terus-menerus. Sisanya tidak memiliki kecurigaan tentang Ye Yuan. Tapi dia terus merasa bahwa Ye Yuan ini bermasalah. Hanya saja disitulah masalahnya. Dia juga tidak bisa menunjukkannya. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, lebih dari selusin tokoh berlari keluar dari hutan lebat, mengelilingi Bai Chen dan rekannya. Hahaha, Bai Chen, saya sudah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang sangat lama. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Sosok muda membagi semua orang dan mengatakan ini dengan tawa liar. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata dengan suara serius, Bai Chong, apa artinya ini? Bai Chong tersenyum mengerikan dan berkata, apa artinya? Kekuatan saya lebih kuat dari Anda, usia lebih tua dari Anda. Kenapa kau jadi tuan muda? Sementara aku, harus jadi anjing di bawahmu. Saya tidak mau. Aku ingin menjadi tuan muda dan memerintah White Knight Secret Palace di masa depan. Petik 2 Mo Yun mencela dengan marah, Bai Chong, apakah kamu gila? Untuk ini, Anda merekrut orang-orang istana musim gugur hujan suci. Anda harus tahu bahwa mereka adalah musuh abadi istana malam suci putih kami. Petik 2 Bai Chong mencibir dingin dan berkata, jadi apa? Selama saya bisa mendapatkan posisi tuan muda, apa bedanya apa yang saya gunakan? Petik 2 Di belakang Bai Chong, seorang pria parubaya menatap Mo Yun dan berkata sambil tertawa, Mo Yun, tidak mengharapkannya, kan? Hehehe, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Bunuh Bai Chen, lalu bergabunglah dengan Autum Secret Palace. Dengan kekuatan Anda, Anda akan ditempatkan pada posisi penting. Petik 2 Mo Yun mengabaikannya tetapi memelototi Ye Yuan dan berkata, kau adalah mata-mata istana musim gugur hujan. Kalau tidak, hutan rimba yang begitu luas, bagaimana kalian menemukan kami? Petik 2 Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Kamu, Anda benar-benar membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Bai Chen menunjuk Ye Yuan dan berkata dengan kebencian pahit. Huh, saya sudah mengamatinya sejak lama. Dia bukan orang biasa sama sekali, tetapi seorang ahli tersembunyi. Di tubuhnya, mungkin ada artefak surgawi yang menyembunyikan aura. Mo Yun berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tidak berharap Mo Yun tiba-tiba mengarahkan ujung tombak padanya. Dia berkata dengan tatapan tidak bersalah, aku benar-benar bukan mata-mata. Kalian semua harus bisa bersaksi untuk saya, kan? Petik 2 Yang Ye Yuan bertanya adalah Bai Chong. Dia langsung merasa dia niaya. Saat ini, situasi semacam ini, sisi Bai Chen adalah situasi kematian tertentu. Mo Yun hanyalah setengah langkah rilem pemandangan surga. Yang lain sebagian besar adalah tahap awal kekuatan mendalam groto. Sementara berlawanan, kekuatan pria itu kurang lebih sama dengan kekuatan Mo Yun. Selain dia, lebih dari selusin orang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik rilem mendalam groto. Beberapa di antaranya bahkan ada di tingkat menengah, bahkan di tahap akhir. Kekuatan keseluruhan secara signifikan lebih kuat dari sisi ini. Tapi Bai Chong tersenyum dingin dan berkata, Mo Yun, kamu benar. Dia dikirim oleh kami untuk menyelidiki keberadaan Anda. Petik 2 Ketika Bai Chong melihat sisi Bai Chen mengalami perselisihan internal, dia tentu saja senang melihat mereka bertarung di dalam sarang. Dia tidak keberatan menabur perselisihan. Benar saja, ketika Bai Chen dan Mo Yun mendengar ini, wajah mereka berubah, menatap Ye Yuan. Ye Yuan, saya benar-benar salah menilai Anda. Jika aku sudah lama tahu akan seperti ini, aku akan membiarkan Lion Merach Beast memakanmu. Bai Chen berkata dengan marah. Mo Yun berkata dengan suara dingin, Tuan muda, tidak perlu berbicara sampah lagi dengannya. Bunuh dia. Selesai berbicara, Mo Yun mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan dengan kekuatan yang tak terbatas. Melihat adegan ini, pria parubaya yang berseberangan dan Bai Chong sama-sama mengungkapkan senyum samar yang menyenangkan. Ledakan. Telapak tangan yang sangat mengejutkan itu memukul tepat ke dada Ye Yuan. Namun, Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak satu inci pun, dengan paksa menerima telapak tangan ini. Bola mata semua orang muncul, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ye Yuan benar-benar baik-baik saja. Ini, bagaimana ini mungkin, pria parubaya itu bergumam. Kekuatan Mo Yun, dia masih sadar. Telapak tangan ini, bahkan dia tidak berani menerimanya dengan paksa. Pria muda ini sebenarnya dengan kuat menahan telapak tangan ini. Ye Yuan mengenakan baju tempur artefak surga Wi Wu Meng Akademi yang mendalam. Tingkat serangan ini secara alami tidak bisa mengancamnya. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, aku hanya pejalan kaki A dan benar-benar tidak memiliki niat untuk terlibat dalam perjuanganmu untuk posisi tuan muda. Baiklah, untuk mengekspresikan kepolosan saya, saya tidak akan mengambil bagian dalam perjuangan Anda. Ini akan berhasil, bukan? Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan benar-benar mundur ke satu sisi. Dengan ini, giliran pihak Bai Chong kehilangan ketenangan. Pria muda ini agak terlalu tak terduga, kan? Ekspresi pria parubaya yang berlawanan berubah menjadi keras. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia berbisik di telinga Bai Chong, mereka pasti melakukan suatu tindakan, ingin menakuti kita. Tidak perlu peduli padanya, yang paling penting adalah membunuh Bai Chen. Petik 2 Ekspresi Bai Chong berubah keras, mengangguk, dan berkata dengan suara serius, serang. Siapapun yang membunuh Bai Chen akan sangat dihargai. Petik 2 Membunuh Orang-orang yang tertidur di atas orang-orang berteriak keras, bergegas menuju Bai Chen dengan segerombolan. Ekspresi Moyun berubah dan baru saja akan mengambil tindakan ketika sosok pria parubaya itu sudah tiba. Lawanmu adalah aku, Bai Chen pasti mati hari ini. Berhentilah bertengkar terakhir, pria parubaya itu berkata dengan senyum mengerikan. Beberapa pengikut Bai Chen melindungi Bai Chen di tengah-tengah dengan ketat dan menghadapi pengepungan lebih dari selusin pusat kekuatan mendalam groto. Segera, mereka kehabisan kekuatan. Ketika Moyun melihat ini, dia tidak bisa membantu menjadi sangat cemas. Ye Yuan berdiri tinggi dan tegak di satu sisi. Tiba-tiba, dia menghela nafas dan berkata, Tentu saja, aku masih tidak bisa melihat. Bab 1414 bermain kucing dan tikus. Suosh, 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 suosh. Beberapa lusin lampu pedang merobek langit, menerangi dengan menakjubkan. Bai Chen hanya merasakan kabur di depan matanya, dan tombak panjangnya menembus dada lawannya tanpa hambatan sedikitpun. Bai Chen belum punya waktu untuk bersuka cita ketika dia menemukan bahwa darah segar menyembur dari tubuh pihak lain, lalu dia pecah menjadi beberapa bagian. Pihak lain membuka matanya lebar-lebar, tidak mengerti bagaimana dia mati menjelang akhir. Bai Chen juga membuka matanya lebar-lebar, sama tidak mengerti bagaimana lawannya mati. Sangat jelas, itu tidak ada hubungannya dengan tombaknya sama sekali. Bukan hanya Bai Chen, beberapa pengikutnya juga tercengang di tempat. Suosh, 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 suosh. Pembangkit tenaga istana suci hujan musim gugur semuanya dipotong-potong, lebih mati daripada mati. Apa, apa yang terjadi barusan? S sangat kuat. T terlalu kuat, ini adalah ahli sejati. Petik 2 Semua pengikut Bai Chen menarik nafas dingin, menatap ke arah Ye Yuan dengan ngeri. Ekspresi itu, ada kejutan, rasa terima kasih, tetapi lebih dari itu, itu adalah ketakutan. Dalam sekejap mata, memusnahkan lebih dari selusin pembangkit tenaga alam Grotto Profound Realm. Di antara mereka, bahkan termasuk pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse setengah langkah. Kekuatan semacam ini, mereka tidak berani membayangkannya sama sekali. Bahkan jika pembangkit tenaga Heaven Glimpse ada di sini, dia mungkin juga tidak bisa melakukannya dengan rapi dan rapi, kan? Itu lebih dari selusin pembangkit tenaga alam dewa. Dia benar-benar membunuh mereka seperti memotong melon dan sayuran. Wajah Moyun pucat pasi, otot-otot di tubuhnya menggigil tanpa henti karena ketakutan. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Membanting telapak tangan ke Ye Yuan. Apakah dia lelah hidup, ingin mencari kematian? Kekuatan pria parubaya istana suci hujan musim gugur itu mirip dengannya, tetapi yang pertama dimusnahkan oleh Ye Yuan bahkan tanpa bereaksi tepat waktu. Dia benar-benar tidak akan bertahan setengah nafas tambahan di depannya juga. Kejutan yang dibawa oleh gerakan pembukaan Ye Yuan ini terlalu kuat. Mo Yun menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan kengerian di dalam hatinya, dan membungku pada Ye Yuan dan berkata, Mo Yun telah melakukan kesalahan pada Yang Mulia sebelumnya, sehingga melakukan hal yang bodoh. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia karena mengabaikan kecurigaan saya sebelumnya dan menyelamatkan hidup kami. Mo Yun sadar bahwa saya bersalah, Yang Mulia, tolong hukum. Hanya saja, Yang Mulia, tolong lepaskan Tuan Muda Bai Chen. Seluruh tubuh Bai Chen gemetar, buru-buru berkata, Ye. Yang Mulia, Guru Mo Yun hanya ingin melindungi muridnya. Yang Mulia, tolong beri dia jalan keluar. Bai Chen bersedia membayar berapapun harganya. Mo Yun menyaksikannya tumbuh dewasa, seperti seorang master dan seperti seorang ayah. Hubungan kedua orang itu sangat baik. Membiarkan Bai Chen tak berdaya menyaksikan Mo Yun terbunuh, dia tidak bisa melakukannya. Ekspresi Mo Yun berubah dan dia berkata, Tuan Muda, tidak perlu memohon. Mo Yun menyinggung Yang Mulia dan telah melakukan pelanggaran berat. Bagi Yang Mulia untuk bergerak dan menyelamatkan kita sudah murah hati dan berwawasan luas. Tuan Muda, tidak perlu memohon Mo Yun. Ye Yuan memandang Tuan dan murid ini, dua orang, dan tidak bisa menahan perasaan agak lucu, tetapi juga agak tersentuh. Bai Chen ini murni di alam, sangat disukainya. Kalau tidak, dia tidak akan bergerak lebih awal juga. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berkata, Jika kalian terus berdebat di sini, orang itu akan melarikan diri. Ekspresi Mo Yun berubah. Baru sekarang dia mendeteksi bahwa Bai Chong belum mati dan sudah melarikan diri seperti gumpalan asap. Ye Yuan baru saja bergerak, Bai Chong juga takut konyol, langsung membeku di sana. Sekarang, melihat Tuan dan murid Mo Yun mengobrol ringan dengan Ye Yuan, bagaimana dia bisa begitu peduli, buru-buru melarikan diri. Mo Yun mendengus dingin, sosoknya terbang keluar seperti kilat. Kekuatannya jauh lebih besar dari Bai Chong. Tapi Bai Chong memimpin dan sudah terbang jauh. Mo Yun sebenarnya tidak bisa mengejar untuk beberapa waktu. Ekspresi Bai Chen berubah. Jika Bai Chong lari, tidak akan ada akhir dari masalah di masa depan. Dalam kecemasannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon pada Ye Yuan, yang mulia. Ye Yuan juga tidak bertele-tele. Melambaikan tangan, pedang menebas. Pedang ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Ekspresi Bai Chen dan pengikutnya seputih kertas, sangat terkejut dengan pedang ini. Mereka masih menyanyikan pujian mereka sendiri sebelumnya, merasa bahwa mereka menyelamatkan hidup Ye Yuan. Sebenarnya, dia benar-benar meremehkan untuk mengambil tindakan. Bai Chen tiba-tiba mengerti mengapa Lion Merajbis begitu tenang kali ini, dijatuhkan olehnya dengan dua atau tiga pukulan. Itu benar-benar takut pada Ye Yuan. Cahaya pedang yang cepat dan ganas melesat melintasi cakrawala seolah membelah seluruh langit menjadi dua bagian. Dibungkus dalam momentum yang keterlaluan, seberkas cahaya pedang ini tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian, memotong jalan Bai Chong dalam sekejap. Bai Chong saat ini sedang berlari kencang ketika tiba-tiba, cahaya pedang yang mengguncang bumi memotong tepat di depan, menakuti celananya. Bagaimana dia masih bisa lari? Dengan penundaan ini, sosok Mo Yun seperti kilat, akhirnya menyusul. Bai Chong takut dengan kehadiran mengejutkan pedang ini sampai kakinya menjadi lunak. Bagaimana dia masih bisa menjadi tandingan Mo Yun? Dia segera memiliki laut surgawinya disegel oleh Mo Yun dan dibawa kembali seperti ayam. Ketika Bai Chen melihat ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih banyak, yang mulia, untuk mengambil tindakan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, masalah ini sudah selesai, aku juga harus pergi. Tidak perlu mengantarku pergi. Ye Yuan melambaikan tangannya dan hendak pergi. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia buru-buru berteriak, Yang Mulia. MN, apa masih ada yang lain? Bai Chen berkata, Saya ingin tahu, kemana Yang Mulia pergi? Ye Yuan berkata dengan dingin, berkeliaran di seluruh dunia, tanpa tempat tinggal permanen. Bai Chen senang saat dia mendengarnya. Ternyata Tuan Ye Yuan adalah seorang ahli yang tertutup. Dia tidak menyangka bahwa keberuntungannya begitu baik, untuk benar-benar bertemu dengannya. Kalau tidak, yang mati hari ini mungkin adalah dia. Karena Yang Mulia tidak memiliki permainan untuk dimainkan, mengapa tidak pergi ke Istana Suci Malam Putih untuk menjadi tamu? Bagaimana tentang itu? Untuk rahmat penyelamatan nyawa Yang Mulia, Bai Chen tidak punya apa-apa untuk dibalas. Tolong izinkan saya untuk melakukan keramahan hantu, Bai Chen memandang Ye Yuan dan berkata dengan mata penuh harapan. Ye Yuan secara alami tidak benar-benar ingin pergi. Dia hanya memainkan trik kucing dan tikus kecil, itu saja. Dia telah lama melihat bahwa identitas Bai Chen ini mungkin tidak biasa di Sky Futil World. Selanjutnya, faksi tempat Bai Chen berada disebut White Night Sacred Palace, sedangkan penguasa tertinggi Sky Futil World adalah Sky Futil Divine Palace. Mungkin ada beberapa hubungan antara keduanya. Memasuki Istana Suci Malam Putih, dia mungkin bisa menanyakan tentang informasi batu jiwa surgawi panjang umur. Hanya saja, Ye Yuan juga tahu bahwa para pengambil percobaan yang memasuki Sky Futil World selama bertahun-tahun juga cukup banyak, semuanya mengincar beberapa item ini. Jika tujuan Ye Yuan terlalu jelas, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang. Oleh karena itu, hal ini masih membutuhkan perencanaan secara bertahap. Ye Yuan sengaja terdiam sejenak, dan berkata dengan anggukan, Baiklah kalau begitu. Saya tidak sibuk, tidak ada salahnya untuk melakukan sedikit jalan-jalan juga. Petik 2 Bai Chen sangat gembira saat dia mendengar dan berulang kali berkata, Hebat. Terima kasih banyak, yang mulia, karena telah memberikan wajah. Pada saat ini, Mo Yun mengawal Bai Chong dan bergegas, langsung menekan, menekan sampai dia berlutut di tanah. Wajah Bai Chen jatuh dan dia berkata dengan marah, Bai Chong, aku selalu memperlakukanmu sebagai kakak kandung dan sangat menghormatimu sejak kecil. Bahkan jika Anda tidak puas dengan saya, saya juga tidak akan meributkan apapun. Tapi kamu benar-benar berkolusi dengan orang-orang istana suci hujan musim gugur dan melakukan hal semacam ini hari ini. Ini benar-benar membuat hatiku, adik laki-laki ini, kedinginan. Bai Chong memeluk paha Bai Chen dan berkata, Adikku yang baik, aku. Aku salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Aku, aku bingung untuk sesaat. Saya mohon, mohon Anda melepaskan saya. Petik dua. Bai Chen berkata dengan senyum dingin, Saya tahu bahwa Anda semua mengatakan bahwa saya lemah dan tidak kompeten secara pribadi, tidak layak untuk posisi Tuan Muda ini. Tapi aku tidak bodoh. Penjelasan semacam ini, katakan saja kepada Ayah Kerajaan. Petik dua. Bab 1415 Harapan Bai Chen. Tuan Muda telah kembali. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali. Hal-hal buruk. Setelah mencapai istana suci malam putih, seorang lelaki tua yang tampak seperti pelayan datang untuk menyambut mereka. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata, Paman Ji, apa yang terjadi? Paman Ji memiliki ekspresi patah hati saat dia berkata sambil menangis, Tuan. Tuan dia, hampir di kaki terakhirnya. Berita ini mirip dengan ledakan tiba-tiba, membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Bai Chen meraih Paman Ji dan bertanya, Aku hanya pergi selama setengah tahun, apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Bai Chong disampingnya mulai tertawa terbahak-bahak, Hahaha. Orang tua ini akhirnya akan mati. Dia pantas mati. Hahaha. Bang. Sebuah bas meledak di kepala Bai Chen. Dia memberi Bai Chong tendangan dalam kemarahan yang tak terkendali, menendangnya ke tanah. Penjahat pengkhianat. Kamu, apa yang kamu lakukan pada ayah kerajaan? Petik 2. Bai Chong terkena tendangan, mulutnya penuh dengan darah segar. Tapi dia tidak peduli sama sekali dan masih tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, Orang tua bodoh yang menyedihkan ini. Aku sangat luar biasa. Kenapa dia tidak memilihku? Tidak memilihku? Dia pantas mati. Layak untuk mati. Hahaha. Seluruh orang Bai Chong jatuh ke dalam keadaan gila. Ketidakpuasan yang lama terpendam di dalam hatinya meledak dalam sekejap. Anda. Telapak tangan Bai Chen terangkat ke udara tetapi terus gagal menemukannya di dalam dirinya untuk mendaratkannya. Dia ingin membunuh kakak laki-laki ini dengan telapak tangan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Hahaha. Bunuh. Bunuh aku. Biarkan saya memberitahu Anda, pembangkit tenaga istana hujan musim gugur sudah dalam perjalanan. Jika Anda membunuh saya, Anda semua harus dikubur dalam kematian bersama saya. Sekarang, satu-satunya jalan keluarmu adalah membiarkanku pergi dan biarkan aku menggantikan posisi penguasa istana. Bai Chong berkata dengan arogan. Satu kalimat membuat hati semua orang tenggelam ke dasar lembah. Mo Yun menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, kamu penjahat pengkhianat, benar-benar tanpa hati nurani. Seseorang sepertimu menjadi penguasa istana, istana suci malam putih akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Tuan istana cukup peka untuk tidak memilihmu menjadi tuan muda. Petik 2. Huh. Bai Chen menjadi penguasa istana akan membiarkan istana suci malam putih berakhir buruk. Anda tahu, dia, pengecut ini, bahkan tidak berani membunuh saya. Hahaha, adikku yang baik, kau bunuh aku. Membunuh, Anda. Desir. Suara arogan Bai Chong tiba-tiba berhenti, darah segar berceceran di seluruh wajah Bai Chen. Ekspresi Bai Chen berubah, tatapannya melihat ke arah Ye Yuan dengan terkejut. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kamu terus berlama-lama, ayah kerajaanmu akan mati. Ekspresi Bai Chen berubah dan tidak bisa diganggu untuk menyeka darah segar di wajahnya, berlari ke arah istana. Semua tidak linglung lagi, masuk dan lihatlah, lihat apakah Anda bisa membantu atau tidak. Ye Yuan tidak peduli dengan tatapan kaget semua orang. Mengangkat kakinya, dia menuju ke kedalaman istana juga. Mo Yun tiba-tiba terkejut saat bangun dan mengikuti juga. Ketika Ye Yuan melihat White Night Palace Lord yang sudah sekarat, dia tahu bahwa dia sudah sangat diracuni dan akan mati. Racun memasuki hati, bahkan jika dia bisa memurnikan pil ilahi bintang dua sekarang, itu juga tidak bisa menyelamatkan White Night Palace Lord. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, berita kematian Raja Istana datang dari kedalaman istana. Mo Yun mengatur tempat yang tenang untuk Ye Yuan dan dia menempati tempat tinggalnya dengan tenang. Sementara saat ini, pertempuran ahli waris sedang berlangsung di White Night Sacred Palace. White Night Palace Lord tidak hanya memiliki Bai Chong dan Bai Chen, dua putra. Bai Chen masih memiliki beberapa kakak laki-laki. Sekarang, penguasa istana telah berlalu, berbagai faksi mulai gelisah dan bersemangat untuk mengambil tindakan. Bai Chen adalah putra bungsu penguasa istana. Mengangkatnya sebagai tuan muda awalnya membuat banyak orang menolak untuk menerima. Hanya saja Bai Chen memang memenuhi harapan, menerobos ke alam dewa di usia muda. Ditambah lagi, ada penguasa istana tua yang menahan benteng, itu sebabnya tidak ada yang berani bergosip. Sayang sekali Bai Chen belum sepenuhnya dewasa dan penguasa istana tua dilukai oleh Bai Chong. Ini membuat yang lain melihat harapan. Mo Yun, masalah mendesak yang ada adalah melawan musuh luar. Bai Chen masih muda dan biasanya tidak bertanggung jawab atas urusan istana juga, sulit untuk meyakinkan masa. Membuatnya memimpin semua orang untuk pergi dan melawan musuh, bukankah itu mengarah pada kehancuran kita? Ya. Saat ini, dalam situasi seperti ini, kita harus memilih seorang putra dengan gengsi tinggi dan memerintahkan rasa hormat universal untuk menggantikan posisi penguasa istana. Orang-orang istana suci hujan musim gugur akan segera tiba. Sedikit kekuatan tuan muda, mungkinkah membiarkan dia memimpin kita untuk pergi dan bertarung dengan mereka? Petik 2. Sekelompok orang mencoba untuk berbicara. Singkatnya, mereka mempertanyakan bahwa Bai Chen masih muda dan tidak mampu mengambil tanggung jawab besar. Dihadapkan oleh musuh besar, itu bagus untuk menjadi alasan bagi mereka untuk memaksa turun tahta. Mo Yun mendengus dingin dan berkata, Tuan Istana menunjuk Tuan Muda untuk menggantikannya. Tuan Muda Bai Chen menggantikan posisi Raja Istana benar dan tepat. Mayat penguasa istana tua belum menjadi dingin dan kalian semua melakukan hal seperti itu. Tuan Istana tua akan mati dengan penyesalan abadi. Itu tidak benar, ini masalah kemanfaatan. Saat ini, ini adalah waktu yang luar biasa, tentu saja perlu ada tindakan luar biasa. Kekuatan dan prestise Bai Chen tidak cukup untuk meyakinkan masa apapun yang terjadi. Bagaimana dia bisa menggantikan posisi penguasa istana? Seorang tetua maju untuk membantah. Ingin berbicara tentang prestise tinggi dan penghormatan universal, saya merasa itu masih milik Wakil Tuan Istana, Bai Siu. Istana lama sudah tidak ada lagi. Di seluruh Istana Suci Malam Putih, kekuatannya adalah yang terkuat. Aspek Istana Suci, dia juga yang paling mengerti. Karena semua orang saat ini berdebat tanpa henti, dalam pandangan saya, biarkan Wakil Tuan Istana Bai Siu untuk sementara waktu bertindak sebagai Tuan Istana. Apa yang dipikirkan semua orang? Tiba-tiba, kata-kata seorang penatua memecah keseimbangan pemandangan. Semua orang tidak menyangka bahwa Wakil Istana Lord Bai Siu benar-benar keluar di tengah jalan. Hanya saja mereka tenang dan memikirkannya. Situasi seperti ini, benar-benar tidak ada yang lebih cocok daripada Wakil Tuan Istana Bai Siu. Bai Siu saat ini sedang duduk di kursi kehormatan, kedua matanya sedikit menyipit, tampak linglung. Ketika dia tiba-tiba mendengar ini, dia juga terkejut dan buru-buru berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Tradisi Istana Suci Malam Putih selalu menjadi penguasa istana yang diteruskan Ketuan Muda. Di mana logika penguasa istana beralih ke Wakil Raja Istana. Jika saya benar-benar menjadi penguasa istana, semua orang akan merasa bahwa saya sedang merencanakan untuk merebut tahta dan akan lebih sulit untuk meyakinkan masa. Jangan bahas masalah ini lagi. Bagaimana dengan ini? Karena semua orang tidak bisa mengambil kesimpulan, mari kita bahas lagi besok. Adapun kegiatan Istana Suci Hujan Musim Bugur, saya sudah mengatur orang untuk mengawasinya. Masih belum ada gerakan untuk saat ini. Uh, itu saja untuk hari ini. Tuan Istana sudah meninggal. Bai Siu saat ini adalah orang dengan prestise dan rasa hormat tertinggi di seluruh Istana Suci Malam Putih. Kekuatannya juga yang terkuat. Kata-katanya memenangkan kesan baik kelompok tetua bahkan lebih. Segera, di dalam aula besar itu kosong. Hanya ada guru dan murid Mo Yun, dua orang, yang tersisa di aula. Seluruh orang Bai Chen babak belur dari akal sehatnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Pikirannya sama sekali bukan untuk memperebutkan kursi penguasa istana. Pukulan kematian penguasa istana tua padanya sangat luar biasa. Dia masih belum sadar saat ini. Melihat penampilan Bai Chen yang sedih dan putus asa, Mo Yun juga terbakar kecemasan. Tuan Muda, jika kamu terus seperti ini, posisi penguasa istana akan hilang. Mo Yun berkata dengan cemas. Bai Chen menatap Mo Yun dengan sepasang mata lesu dan berkata, Pergi lalu pergi. Apa yang mereka katakan itu benar. Aku sama sekali tidak cocok menjadi penguasa istana ini. Mo Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, Anda berpikir dengan benar, seberapa besar kekhawatiran Tuan Istana Tua atas Istana Suci Malam Putih. Untuk membiarkan Anda menjadi Tuan Muda, berapa banyak dia memeras otaknya. Mungkinkah Anda akan menyerahkan upaya hidupnya kepada orang-orang di piring perak, lalu ditelan oleh Istana Suci Hujan Musim Gugur. Anda adalah penerus favorit penguasa Istana Tua. Mungkinkah Anda benar-benar akan membiarkannya mati dengan penyesalan abadi. Petip 2. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, matanya akhirnya memiliki jejak cahaya tambahan. Tapi, dia meredup lagi dengan sangat cepat dan berkata, Tapi, dalam keadaan saat ini, kita sudah tidak punya harapan lagi. Ketika Mo Yun melihat Bai Chen akhirnya menyatukannya sedikit, secercah harapan akhirnya menyala di hatinya. Dia mengumpulkan semangatnya dan berkata, Tidak, kami masih memiliki harapan. Mata Bai Chen menunjukkan sedikit kebingungan dan berkata, Masih punya harapan. Kamu lihat, sekarang di tempat ini, hanya ada kau dan aku yang tersisa. Mo Yun berkata, Pergilah cari Tuan Ye Yuan. Dia harapan terakhir kita. Bab 1416 9 Melodi Buah Abadi Psikis. Tuan Ye Yuan, dia, meskipun kekuatannya kuat, itu juga tidak mencapai Heaven Glims Realm, kan? Bai Chen berkata dengan ragu. Dalam perjuangan untuk posisi penguasa istana ini, tanpa kekuatan Heaven Glims Realm, tidak mungkin untuk berbicara lebih jauh. Kematian penguasa istana tua itu terlalu mendadak dan belum menyerahkan otoritas kepada Bai Chen tepat waktu. Oleh karena itu, tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik Heaven Glims Realm yang saat ini berdiri di sisinya. Satu-satunya yang bisa diandalkan sekarang adalah Mo Yun. Di hutan belantara, kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan memang luar biasa. Tapi ranah yang dia pamerkan hanyalah penyelesaian besar groto profound. Orang hanya bisa mengatakan bahwa pemahaman hukum pedang daunnya sangat tinggi. Tetapi menghadapi pembangkit tenaga listrik surga Widau yang asli, itu masih tidak memadai untuk dilihat. Di depan pembangkit tenaga Heaven Glims Realm, seniman bela diri groto profound tidak cukup untuk dilihat sama sekali. Mo Yun berkata, Aku tidak tahu. Tapi aku punya perasaan bahwa Tuan Ye Yuan ini tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Mungkin, dia dikirim oleh surga untuk menyelamatkan kita. Tuan muda, saya tahu bahwa kematian Raja Istana Tua adalah pukulan besar bagi Anda, tetapi Anda harus menyatukannya sekarang. Tuan Istana Tua sudah tidak ada lagi. Jika bahkan fondasinya hilang, kita benar-benar tidak akan bertatap muka dengannya di masa depan. Petik 2. Ekspresi Bai Chen menjadi tegas, akhirnya dengan paksa membangkitkan semangatnya. Oke, aku akan pergi dan mencari Tuan Ye Yuan. Saya, apa yang harus saya lakukan? Mo Yun berkata tanpa ragu sedikitpun, akui dia sebagai Tuanmu. Bai Chen tercengang dan berkata, akui dia sebagai Tuanku. Lalu bagaimana denganmu? Mo Yun tersenyum dan berkata, aku sudah tidak punya apa-apa yang bisa aku ajarkan padamu. Tapi Tuan Ye Yuan berbeda. Pemahamannya tentang Dao jauh di atas saya. Jika Anda dapat mengakui dia sebagai Tuan Anda, masa depan Anda tidak terbatas. Di tempat Ye Yuan tinggal, seluruh orang Bai Chen tampak agak terlalu berhati-hati. Tuan Ye Yuan, saya ingin tahu apakah istirahat Anda kemarin masih baik-baik saja. Bai Chen mengusap keringat di telapak tangannya, tampak agak gugup dan gelisah. Masih baik-baik saja, tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda kemarin. Eh, belasung kawas saya, kata Ye Yuan. Mendengar kata-kata ini, hati Bai Chen menjadi masam, hampir meneteskan air mata. Tapi, setelah memikirkan instruksi guru Mo Yun, dia dengan paksa menekan kesedihan di hatinya dan memaksakan sebuah senyuman saat dia berkata, terima kasih banyak, Tuan Ye Yuan. Awalnya ingin mengundang Tuan Ye Yuan untuk menjadi tamu, tidak menyangka bahwa keluarga tiba-tiba mengalami pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Sungguh, maaf. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, apapun yang kamu miliki, katakan saja. Saya tidak suka bertele-tele. Sedikit kelihayaan Bai Chen tidak cukup untuk dilihat di depan Ye Yuan sama sekali. Dia dilihat oleh Ye Yuan dengan satu pandangan. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar. Dia menemukan bahwa hal-hal yang diajarkan guru Mo Yun tidak ada gunanya sama sekali. Dengan ini, kesedihan menghantamnya, dan Bai Chen berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan Ye Yuan, Bai Chen sudah dipaksa menemui jalan buntu. Yang mulia mohon kasihan dan selamatkan saya. Buah abadi psikis sembilan melodi ini diberikan kepada saya oleh ayah. Awalnya, itu dimaksudkan untuk membantu saya menerobos ke alam dewa sekilas surga. Sekarang, saya memberikannya kepada yang mulia. Saya mohon yang mulia untuk menerima saya sebagai murid dan membantu saya naik ke posisi penguasa istana. Bai Chen berkata dengan marah. Ye Yuan mempertahankan ketenangan di permukaan, tetapi di dalam hatinya, serangkaian gelombang besar diaduk. Salah satu misi, buah abadi sembilan melodi psikis, dia tidak menyangka itu muncul di depannya dengan mudah. Selama dia setuju, dia bisa membawanya kembali ke tangan dalam misi. Menurut catatan misi, buah abadi sembilan melodi psikis adalah buah spiritual surga dan bumi. Penyelesaian besar seniman bela diri Grotto Profound Realm hanya perlu mengkonsumsinya dan mereka akan memiliki 30 persen kesempatan untuk langsung menerobos ke Heaven Glimpse Realm. Setengah langkah Heaven Glimpse yang dikonsumsi seniman bela diri, ada kemungkinan 60 persen untuk menerobos ke Heaven Glimpse Realm. Untuk pembangkit tenaga listrik yang terjebak di pos pemeriksaan ini, tidak dapat menerobos, itu tidak diragukan lagi merupakan ramuan ajaib. Menggunakannya untuk memperbaiki pil ilahi bintang dua, efeknya bahkan lebih menakutkan. Hanya saja bagi Ye Yuan, tujuannya bukanlah buah abadi psikis sembilan melodi. Tidak peduli seberapa bagus hal ini, dia juga tidak peduli. Ye Yuan menerima buah abadi psikis sembilan melodi dan bermain sebentar, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu tidak cocok untuk menjadi penguasa istana. Mengapa ada kebutuhan untuk secara sengaja terlibat dalam situasi yang berantakan? Bai Chen lemah dan bimbang, kepribadiannya terlalu sederhana. Kekuatannya juga tidak kuat. Menjadi istana, dia akan dipermainkan sampai mati oleh orang-orang cepat atau lambat. Poin ini, Ye Yuan sudah lama memahaminya. Bai Chong orang seperti ini, jika itu Ye Yuan, dia akan lama membunuhnya dengan telapak tangan, tapi Bai Chen terus menolak untuk melakukan pukulan itu. Lemah dan ragu-ragu seperti itu, sulit untuk mengambil tanggung jawab besar. Bai Chen menggertakkan giginya dan berkata, aku, aku bisa belajar. Guru Mo Yun berkata, meskipun yang mulia masih muda, pikiranmu bahkan lebih dewasa darinya. Selain itu, pemahaman Marsial Dao Anda sangat dalam, membuat saya mengakui Anda sebagai master apapun yang terjadi. Jika, jika Anda tidak setuju, kami akan mundur dari perjuangan ini untuk posisi penguasa istana dan pergi jauh selanjutnya dan tidak kembali. Ye Yuan mondar-mandir, tampak berpikir. Suasana hati Bai Chen saat ini seperti sumur di mana tujuh ember ditarik dan delapan ember jatuh satu. Tiba-tiba, Ye Yuan menyingkirkan buah abadib sikis sembilan melodi dan berkata dengan dingin, aku akan membantumu mengurus ini dulu. Bai Chen tercengang, lalu segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar dan bersujud ke arah Ye Yuan. Murid Bai Chen, beri hormat kepada guru. Ye Yuan mengeluarkan sebotol kecil dan melemparkannya ke Bai Chen, berkata, hal-hal ini, anggap saja sebagai hadiah pengakuan master. Bai Chen agak bingung, dia tidak mengenali pil obat ini. Tuan, kalau begitu, aku ingin tahu apa yang harus dilakukan murid ini selanjutnya. Bai Chen berkonsultasi. Ye Yuan berkata dengan dingin, berjaga-jagalah untuk ayahmu dengan baik. Besok, apa yang harus dilakukan tetap harus dilakukan. Bai Chen meninggalkan kediaman Ye Yuan dengan tatapan bingung dan menemukan Mo Yun. Kata-kata Ye Yuan membuatnya bingung. Bagaimana itu? Apakah Tuan Ye Yuan? Setuju. Mo Yun segera naik untuk bertanya ketika dia melihat Bai Chen. Bai Chen menganggupkan kepalanya dengan kaku dan berkata, Setuju. Mo Yun tidak bisa menahan kegembiraan saat dia mendengar dan berkata, Bagus. Saya memang tidak salah lihat. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan kita. Bagaimana itu? Instruksi apa yang dia miliki? Bai Chen mengulangi kata-kata Ye Yuan dengan ekspresi bingung dan berkata, Guru Mo Yun, menurutmu apa maksud Tuan Ye Yuan? Mo Yun bahkan lebih gembira saat dia mendengar dan berkata, Kamu, anak ini, serius. Tuan Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa berarti dia sudah memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Diskusi besok, mari kita peduli tentang muncul. Serahkan sisanya padanya. Bai Chen masih agak hanya setengah memahaminya. Mo Yun menghela nafas dan bertanya, Buah abadi sembilan melodi psikis itu, dia menerimanya. Bai Chen menganggup dan berkata, Ya, dia bahkan memberiku sebotol besar pil obat sebagai hadiah pengakuan master murid. Seperti yang dia katakan, Bai Chen mengeluarkan pil obat yang diberikan Ye Yuan. Mo Yun menerima pil obat dan memeriksanya secara detail. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Ini, ini. Bai Chen memiliki pandangan kosong saat dia berkata, Ada apa, Guru Mo Yun? Apakah pil obat ini ada yang salah? Petik 2. Mo Yun menatapnya dengan ekspresi yang rumit dan hanya berkata setelah waktu yang lama, pil obat ini. Jika saya tidak salah lihat, itu harus disebut pil esensi ilahi. Hanya saja, nilai pil obat ini sangat tinggi. Itu harus mencapai tingkat dewa. Petik 2. Pil obat tingkat dewa. De, pil obat tingkat dewa yang legendaris. Bai Chen berkata dengan kaget. Karena keterbatasan dao surgawi, di dalam dunia kecil biasa, sama sekali tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat dewa. Tapi Sky Futil World terus-menerus memiliki pembangkit tenaga listrik Heaven Spun World yang masuk untuk berlatih dan tidak sepenuhnya mengabaikan pil obat Heaven Spun World. Kelas menengah tingkat dewa, itu adalah tingkat legendaris. Mo Yun menganggukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi yang rumit, bertahun-tahun yang lalu, penguasa istana tua pernah membunuh seorang pengambil percobaan yang datang dari dunia luar dan memperoleh pil obat semacam ini darinya. Bab 1417 saya tidak setuju. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar. Tatapannya mengungkapkan ekspresi keheranan. I tidak mungkin, bagaimana mungkin Tuan Ye Yuan bisa menjadi pengambil percobaan dari luar. Saya, saya benar-benar tidak bisa merasakannya sama sekali. Pengambil percobaan bukanlah rahasia di antara eselon atas Sky Futil World. Dengan status Bai Chen, dia telah mendengar dengan jelas sebelumnya. Mo Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku tidak akan salah lihat. Pil obat ini sangat mirip dengan pil obat pada tubuh pengambil percobaan itu. Hanya saja hasil obatnya jauh lebih kuat dari itu. Mata Bai Chen mengungkapkan tampilan yang sangat rumit. Jelas, hati batinnya juga berjuang keras. Istana surgawi Sky Futil pernah mengeluarkan perintah ketat. Setelah menemukan pelaku percobaan, bunuh mereka tanpa amnesti. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Pengambil cobaan ini adalah penyelamat hidup dari guru dan murid ini. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Pergi, pergi ke Sky Futil Divine Palace dan laporkan dia. Tidak mungkin. Benar-benar tidak. Tuan Ye Yuan adalah penyelamat hidupku. Aku tidak bisa membalas kebaikan seperti ini dengan tindakan tidak tahu berterima kasih. Bai Chen langsung menolak gagasan untuk melaporkan Ye Yuan. Tapi dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan jatuh ke dalam dilema sejenak. Mao Yun berkata dengan suara serius, para pengambil percobaan ini memperlakukan Sky Futil World kita sebagai tempat berkembang biak, mengambil apapun yang mereka suka, dan merupakan musuh kita semua seniman bela diri Sky Futil. Bagaimana orang seperti ini bisa dimanjakan? Ekspresi Bai Chen berkedip tanpa henti, terdiam. Akhirnya, dia masih berkata, saya, Bai Chen, lebih suka dicaci maki dari generasi ke generasi dan juga tidak mau menjadi orang yang membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Tuan Ye Yuan setuju untuk membantuku dalam situasi seperti ini. Jika aku mengkhianatinya, apa bedanya dengan babi atau anjing? Guru Mao Yun, jika Anda tidak setuju dengan keputusan saya, saya juga tidak akan memaksa Anda. Kamu bisa pergi dan melaporkan Tuan Ye Yuan, tapi aku akan hidup dan mati bersama dengannya. Mao Yun tidak menyangka bahwa muridnya akan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ekspresi konflik muncul di wajahnya dan dia akhirnya masih menghela nafas dan berkata, baiklah, siapa yang memintamu dan aku untuk sedekat ayah dan anak. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan berjalan di jalan ini bersamamu sampai gelap. Bai Chen tidak tahu bahwa setiap tindakannya berada di bawah pengawasan Ye Yuan. Dan keputusannya juga menyelamatkan hidupnya sendiri. Dengan kehati-hatian Ye Yuan, bagaimana mungkin dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini? Dia sengaja melakukannya sebenarnya memberi Bai Chen kesempatan untuk memilih. Jika dia membantu Bai Chen duduk di kursi penguasa istana dan dia membuka mulutnya untuk meminta miriat long efiti Heavenly Soul Stone di masa depan, Bai Chen pasti akan curiga. Karena dia akan mengungkapkan identitasnya cepat atau lambat, mungkin juga memberi tahu Bai Chen lebih awal. Jika Bai Chen mengkhianatinya, dia akan membunuh Bai Chen tanpa ragu sedikitpun. Tujuan Ye Yuan datang ke Skyfootil World sangat sederhana, itu demi miriat long efiti Heavenly Soul Stone. Itu adalah benda penyelamat nyawa Mu Ling Sui. Ye Yuan benar-benar tidak akan membiarkan kecelakaan apapun. Bahkan jika dia tidak mau membunuh Bai Chen. Untungnya, Bai Chen memilih untuk berdiri di sisinya. Di aula besar White Night's Secret Palace, Bai Siu duduk di kursi kehormatan, alisnya terjalin erat. Saya baru saja menerima kabar itu. Sekelompok besar pembangkit tenaga Istana Suci hujan musim gugur telah memasuki lingkup pengaruh Istana Suci Malam Putih. Mungkin masih ada beberapa hari dan mereka akan sampai di sini. Kemungkinan besar, kita harus membuat kesimpulan hari ini. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi wajah semua orang berbeda. Ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang marah. Wajah paling sejati dari sifat manusia mungkin hanya bisa dilihat saat ini juga. Wakil Tuan Istana, yang mulia, saya pikir tidak ada yang perlu didiskusikan. Posisi penguasa Istana ini, terlepas dari putra mana yang mengambilnya, itu tidak cocok. Yang terbaik bagimu untuk mengambil alih posisi penguasa Istana. Kata seorang penatua. Saat kata-kata ini keluar, seseorang segera setuju, ya. Menghadapi musuh yang tangguh, meskipun Tuan Muda semuanya cukup baik, mereka tidak menikmati prestis setinggi dan memiliki rasa hormat universal seperti Wakil Tuan Istana, yang mulia. Tidak ada yang perlu didiskusikan, jadi diputuskan seperti ini. Wakil Tuan Istana, kekuatan yang mulia adalah yang paling kuat, prestis setertinggi. Hanya dengan Anda maju, itu bisa membuat kita melawan musuh yang kuat. Posisi penguasa Istana ini, terimalah. Kata orang lain. Ada total delapan tetua yang hadir. Mereka semua adalah pembangkit tenaga Heaven Glims Rilem. Saat mereka berbicara, sudah ada tiga tetua yang setuju. Sisanya, masing-masing dan setiap wajah mereka semua mengungkapkan ekspresi perjuangan. Tapi mereka juga condong ke arah Baisiu. Apa yang kalian semua masih menunggu? Mungkinkah menunggu Istana Suci Malam Putih kita dimusnahkan? Maka kalian semua akan memilih penguasa istana yang baru. Kata sesepuh yang berbicara lebih dulu. Ekspresi semua orang berubah. Kalimat ini menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Baiklah. Aku. Aku setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Para tetua semua menyatakan sikap mereka satu demi satu. Semua setuju Baisiu untuk mengambil alih kursi penguasa istana. Baisiu sangat gembira di dalam hatinya. Tetapi di permukaan, dia memasang ekspresi sulit dan berkata, ini. Bagaimana ini bisa? Istana Suci Malam Putih didirikan oleh penguasa istana generasi sebelumnya sendirian, dan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi di tangan penguasa istana tua. Kemampuan apa yang saya, Baisiu, miliki, untuk berani menggantikan posisi penguasa istana? Tuanku Wakil Tuan Istana, berhenti menolaknya. Anda bermargabai juga, dan bersaudara dengan penguasa istana tua. Mengapa Anda tidak bisa menjadi penguasa istana? Terus menurun dan Istana Suci Hujan musim gugur akan membantai di depan pintu. Ya, Wakil Palace Lord, setuju saja. Beberapa tetua juga cemas, semuanya mendesak Baisiu untuk menggantikan posisi penguasa istana. Meskipun Baisiu juga bermargabai, dia bukan kerabat darah dari penguasa istana lama. Dalam hal garis keturunan darah, secara alami beberapa putra yang paling ortodoks. Hanya saja saat ini, sudah tidak ada orang yang peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Baisiu menghela nafas panjang dan berkata, karena itu masalahnya, maka Baisiu akan melakukan yang terbaik dan mengambil alih posisi penguasa istana. Tapi saya akan menyatakannya terlebih dahulu, saya hanya sementara bertindak sebagai penguasa istana. Ketika mereka tumbuh dewasa, kita akan memilih Tuan Muda dengan prestise terbesar untuk menggantikan posisi Raja Istana lagi. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah para tetua semuanya menunjukkan ekspresi lega. Tuan Istana, yang mulia, benar-benar memahami prinsip-prinsip benar dan salah, untuk benar-benar mempertimbangkan dengan saksama. Maka masalah ini diputuskan. Hari ini, kami akan mengumumkan ke seluruh istana suci malam putih atas nama asosiasi tetua, Wakil Tuan Istana Baisiu akan mengambil alih posisi Tuan Istana. Kata yang lebih tua. Beberapa tetua lainnya juga sedikit mengangguk, jelas sangat puas dengan sikap Baisiu. Baisiu tersenyum dan berkata, Baiklah, itu saja untuk hari ini dulu. Menghadapi musuh yang tangguh, saya harus pergi dan mengatur beberapa hal. Masalah mengumumkan kepada dunia ini harus merepotkan para tetua. Petik 2 Saya tidak setuju. Tepat pada saat ini, Ye Yuan yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Para tetua memandang Ye Yuan seperti melihat orang bodoh, tidak mengenali orang ini sama sekali. Seorang pria tanpa gelombang esensi ilahi sedikit pun di tubuhnya benar-benar berani berbicara omong kosong di sini. Dari mana kerekpot ini berasal? Untuk benar-benar berani bertindak liar di asosiasi tetua. Bagaimana hal-hal yang diputuskan oleh asosiasi tetua menjadi apa yang tidak bisa Anda setujui? Penatua yang selalu mendukung Baisiu segera angkat bicara untuk mencaci maki. Di bawah situasi saat ini, Bai Chen sudah lama terpinggirkan. Meskipun dia datang ke asosiasi tetua, tidak ada yang peduli dengan pendapatnya sama sekali. Adapun siapa yang dia bawa, tentu saja lebih sedikit yang memperhatikan. Selain itu, Ye Yuan tampak seperti manusia biasa. Terlalu biasa-biasa saja. Ye Yuan bahkan tidak bisa diganggu untuk menatapnya. Dia hanya melihat ke arah Baisiu dan berkata dengan senyum tipis, Hei, aktingmu cukup bagus. Tapi, itu berakhir di sini. Saya tidak setuju dengan Anda menjadi penguasa istana. Bab 1418 penaklukan yang mendominasi. Sekelompok tetua tampak bingung, bertukar pandang. Siapa ini? Dia punya masalah dengan otaknya, kan? Siapa kamu? Anda mengatakan tidak setuju dan kami akan mengikuti kata-kata Anda. Apa hubungannya denganmu? Bai Chen, kelola orang-orang di bawahmu dengan benar. Saya tahu bahwa Anda memiliki keluhan di hati Anda, tetapi Anda harus menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Sekarang bukan waktunya untuk membuat ulah. Ya, dari mana anak nakal ini muncul? Untuk benar-benar berani berbicara omong kosong di sini. Petik 2. Kelompok tetua semuanya menjadi ujung tombak di Bai Chen. Lagi pula, mereka tidak bisa melihat kedalaman Ye Yuan sama sekali dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sengaja dikirim oleh Bai Chen untuk menimbulkan masalah. Bai Chen berkata dengan dingin, lupa memperkenalkan kepada semua orang, ini adalah tuanku yang baru diakui. Di masa depan, dia juga akan menjadi Grand Elder White Knight Sacred Palace. Kata-katanya adalah pendapat saya. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Omong kosong. Bai Chen, jika Anda begitu tidak terkendali lagi, maka jangan salahkan kami, sekelompok orang tua ini, karena tidak peduli dengan sentimen lama penguasa istana tua, dan mengusir Anda keluar dari istana suci malam putih. Penatua yang mendukung Bai Siu mencela Bai Chen. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Penatua Bai Rong, kan? Apakah otak Anda rusak? Anda dan Bai Siu, dua orang yang memainkan tarian koreografi dengan hati-hati, dan masih ingin mengejar tuan muda yang ditunjuk oleh tuan istana tua keluar dari White Knight Sacred Palace. Ekspresi Bai Rong berubah cemberut dan dia berkata, Anak bodoh, teruslah bicara omong kosong. Apakah Anda percaya orang tua ini akan merobek mulut Anda atau tidak? Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan berkata kepada para tetua lainnya, saya hanya akan menanyakan satu kalimat kepada semua orang, apakah Bai Chen yang paling memenuhi syarat untuk menggantikan posisi penguasa istana sebagai penerus yang ditunjuk oleh penguasa istana lama. Berbagai tetua saling bertukar pandang. Tiba-tiba, seseorang berbicara, tentu saja. Menurut aturan White Knight Sacred Palace, tuan muda adalah penerus lini pertama. Hanya saja. Penatua itu masih ingin terus berbicara, tetapi dia langsung diinterupsi oleh Ye Yuan. Bagus kalau ada itu. Kalian semua tidak membiarkan dia menjadi penguasa istana tidak lebih dari perasaan bahwa dia masih muda dan kekuatannya tidak cukup untuk meyakinkan publik, ya. Para tetua menganggupkan kepala sedikit, tidak keberatan tentang ini. Menghadapi musuh besar, membiarkan seorang pemuda yang masih basah di belakang telinganya pergi dan memimpin situasi secara keseluruhan, ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Ye Yuan berkata dengan dingin, sekarang aku akan mendukung Bai Chen naik ke posisi penguasa istana atas nama Tuan Bai Chen. Mereka yang tidak yakin, datang dan bertempur. Baca lebih banyak bab di list novel.com. Itu sederhana dan kasar ini. Skema dan intrik apapun semuanya harimau kertas di depan kekuatan absolut. Hanya saja kata-kata Ye Yuan dalam pandangan orang lain adalah lelucon total. Karena Ye Yuan terlihat seperti orang biasa. Bahkan telapak tangan Bai Chen juga berkeringat. Bai Siu adalah pembangkit tenaga Heaven Glims tahap akhir, jauh lebih kuat dari Master Ye Yuan. Tapi dia dengan paksa menenangkan diri. Dia tidak ingin kehilangan muka untuk tuannya saat ini. Mata Bai Siu sedikit menyipit. Tekanan Heaven Glims Rilem perlahan dilepaskan dan dia berkata dengan suara serius, maksudmu adalah kamu ingin menantangku. Ye Yuan berkata dengan dingin, bukan kamu, ini kalian semua. Mereka yang tidak yakin, menyerang bersama akan melakukannya juga. Sombong sekali. Kurang pengetahuan. Kurang ajar. Kesombongan Ye Yuan akhirnya membangkitkan kemarahan para tetua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan bicara omong kosong lagi, serang. Bai Siu perlahan berjalan dan berkata dengan senyum dingin, jika kamu bisa mengalahkanku, apa salahnya membiarkan Bai Chen mewarisi posisi penguasa istana? Dengan tuan istana tua tidak ada lagi, Bai Siu adalah orang nomor satu istana malam putih suci. Jika bukan karena itu, dia juga tidak akan berani merebut posisi penguasa istana ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu, terlalu lemah. Jangan salahkan aku karena tidak memberi kalian kesempatan. Serang bersama. Semua tetua, serang bersama. Petik 2. Sungguh bocah yang sombong dan bodoh. Orang tua ini akan mengukur berapa berat badanmu hari ini. Orang tua ini telah hidup sampai usia lanjut, ini masih pertama kalinya aku melihat orang yang sangat arogan. Baik, seperti yang anda inginkan. Petik 2. Lupakan, lupakan saja, lelucon. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, orang tua ini akan mengirimmu ke jalanmu juga. Delapan tetua agung melangkah keluar dari barisan satu demi satu, berdiri bersama dengan Bai Siu. Sembilan kekuatan besar Heaven Glims Deity Realm berdiri bersama, seberapa mengejutkan momentum yang mengesankan itu. Jantung Bai Chen hampir melompat ke tenggorokannya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Tuan Ye Yuan benar-benar arogan sampai tingkat seperti itu, ingin menantang sembilan pembangkit tenaga besar Heaven Glims dengan kekuatannya sendiri. Seorang seniman bela diri Grotto Profound Deity Realm menantang sembilan kekuatan besar Heaven Glims God Realm, ini gila, kan? Kemarin, Ye Yuan membuatnya mengabaikan segalanya. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan menggunakan metode semacam ini untuk membiarkannya naik ke posisi penguasa istana. Meskipun efek dari pendekatan ini langsung, prasyaratnya adalah Ye Yuan harus mengalahkan mereka. Bai Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang dengan Mo Yun, menemukan bahwa Mo Yun juga memiliki penampilan yang sangat mengejutkan saat ini. Hanya saja hal-hal sudah berkembang sedemikian rupa, tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dan menghentikannya lagi. Masih ada beberapa putra penguasa istana tua yang hadir, semuanya menggunakan ekspresi sombong untuk melihat Bai Chen. Tidak tahu di mana Bai Chen menemukan harta yang begitu hidup, ini adalah tempo mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Ye Yuan sendirian menghadapi sembilan pembangkit tenaga besar Heaven Glims tetapi berdiri teguh seperti batu. Aura sembilan orang sama sekali tidak dapat mempengaruhi Ye Yuan. Nak, kamu sendiri mencari kematian, jangan salahkan kami karena kejam. Bai Rong berkata dengan seringai mengerikan. Ye Yuan berkata dengan dingin, seranglah, jangan bicara omong kosong lagi. Sombong sekali. Bai Rong sangat marah. Auranya langsung melonjak ke puncak, bergegas menuju Ye Yuan. Yang lain juga tidak menahan diri, semuanya menunjukkan kemampuan ilahi. Kekuatan yang menakutkan berguncang sampai seluruh aula besar bergetar. Setiap orang dari mereka, terutama Bai Xiu, masing-masing menahan amarah yang meluap-luap. Hanya saja tidak pantas bagi Bai Xiu untuk berkobar. Sekarang Ye Yuan sedang mencari kematian, dia tidak menahan diri lagi. Saat dia bergerak, itu adalah langkah pembunuhan yang paling ganas. Di bawah pengepungan sembilan ahli hebat, Ye Yuan lemah seperti semut yang tidak penting. Kecuali, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bergerak. Dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sepertinya dia sedang menunggu kematian. Tuan Ye Yuan. Ekspresi Bai Chen berubah drastis, tiba-tiba berdiri, ingin bergegas, tetapi ditahan oleh Moyun. Harus bercanda, bergegas saat ini, Bai Chen akan hancur berkeping-keping juga. Itu memang lelucon. Apa yang sembilan tetua agung pikirkan di dalam hati mereka saat ini adalah semua ini. Tetapi tepat pada saat ini, embusan angin jahat melolong. Di samping Ye Yuan, sesosok muncul entah sejak kapan. Saat dia muncul, suhu di seluruh aula besar turun beberapa derajat. Sejak mengolah Gos Daohundret Rune, Guiyun tampaknya menjadi lebih suram dan lebih dingin. Itu hanya untuk melihatnya bergumam pelan, menggambar Rune aneh di tangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Hantu Daoh seratus Rune. Neter Gosklau. Tiba-tiba, gelombang aura menakutkan datang dari bawah tanah. Cakar besar yang gelap sepertinya telah memanjang keluar dari dunia bawah. Tubuh sembilan tetua agung semuanya ada di udara. Tapi melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah. Aura kematian menghantam secara langsung. Setelah cakar besar itu menjulur, mata itu tampaknya telah tumbuh, mencakar ke arah sembilan tetua agung. Beberapa orang menunjukkan ekspresi kaget yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka masih peduli dengan yeyuan. Mereka membanting semua serangan mereka ke cakar hantu. Ledakan. Cakar hantu langsung memukul serangan itu. Pu, pu, pu. Pada saat yang hampir bersamaan, sembilan tetua agung memuntahkan darah segar dengan liar satu demi satu, dihempaskan ke tanah oleh kekuatan cakar hantu ini. Bab 1419 mengambil inisiatif untuk memenuhi serangan. Es sangat kuat. Bai Chen menarik seteguk udara dingin, terpana oleh kekuatan Neter Ghost Klau. Satu cakar menjatuhkan sembilan pembangkit tenaga besar Heaven Glimpse Deity Realm, kekuatan ini terlalu menantang surga. Itu, itu adalah pembangkit tenaga Heaven Glimpse Ghost Dao tahap akhir, kan? Pembangkit tenaga listrik seperti itu? Mengapa dia mengikuti orang ini? Petik 2. Wakil Istana Lord Bai Siu dan kekuatan pembangkit tenaga listrik Ghost Dao ini kurang lebih sama, tapi dia benar-benar dikalahkan dengan sangat buruk. Aura cakar hantu tadi terlalu menakutkan. Saya merasa bahwa jiwa saya diambil. Apa itu tadi? Ketika beberapa tuan muda melihat adegan ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Penampilan Guiyun benar-benar terlalu mencengangkan, menghancurkan sembilan pembangkit tenaga besar Heaven Glimpse dalam satu gerakan. Kuncinya adalah bahwa pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang kuat ini benar-benar tunduk di bawah kekuasaan Yeyuan. Masing-masing dari mereka sangat iri. Jika mereka memiliki preman sewaan seperti ini, bukankah menjadi penguasa istana akan mudah? Pada akhirnya, tinju besar adalah prinsip mutlak. Apapun legitimasi, skema dan intrik apapun, seseorang hanya bisa tunduk di hadapan kekuatan absolut. Yeyuan memandang sembilan tetua agung dengan sedih dan berkata dengan dingin, saya ingin tahu apakah sekarang, Tuan Muda Bai Chen memiliki kualifikasi untuk menggantikan posisi Raja Istana atau tidak. Wajah sembilan tetua agung semuanya sangat jelek, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jika kalian semua tidak berbicara, aku akan menganggapnya seperti yang kalian setujui. Bai Chen, duduklah di kursi milikmu sejak awal. Yeyuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Bai Chen mulai gemetaran karena agitasi. Bahkan setelah Yeyuan berteriak, dia masih berdiri di sana dengan linglung, bingung harus berbuat apa. Mo Yun juga sangat gembira. Memberinya tepukan di punggungnya, dia berkata sambil tersenyum, Ayo, untuk apa kamu masih linglung? Baru saat itulah Bai Chen tiba-tiba bangun sepenuhnya, berjalan selangkah demi selangkah menuju kursi milik penguasa istana itu. Tunggu sebentar, Bai Siu berjuang untuk berdiri saat dia berhenti. Yeyuan meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Kenapa? Anda masih memiliki keberatan. Petik dua. Bai Siu berkata dengan suara serius, Bai Chen, asal usul orang ini tidak jelas. Tindakan Anda hanya mengakui seorang master, apakah Anda akan mendorong istana suci malam putih ke dalam jurang malapetaka abadi? Pada saat ini, Mo Yun angkat bicara, Tuan Yeyuan adalah pembangkit tenaga listrik yang tertutup. Adapun hal yang Anda khawatirkan, itu tidak mungkin. Bai Chong penjahat berbahaya itu berkolusi dengan istana suci hujan musim gugur, ingin mengepung Tuan Muda Bai Chen di hutan belantara. Lord Yeyuan memusnahkan lebih dari selusin pembangkit tenaga dewa rilem, termasuk Wu Xin, dengan satu pedang, baru kemudian, menyelamatkan kita. Justru karena kekuatan Tuan Yeyuan sangat kuat, saya membiarkan Tuan Muda Bai Chen mengakui dia sebagai Tuan, membantu Tuan Muda Bai Chen untuk membela musuh asing bersama-sama. Ketika Bai Siu dan delapan tetua agung mendengar ini, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Mereka masih berpikir bahwa kekuatan Yeyuan sepenuhnya bergantung pada pembangkit tenaga listrik Gos Dao ini. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatannya sendiri sebenarnya sangat tangguh juga. Lebih penting lagi, mereka sebenarnya tidak bisa memahami kedalaman Yeyuan. Kekuatan Wu Xin, mereka secara alami sangat jelas. Itu seimbang dengan Mo Yun. Satu pedang memusnahkan lebih dari selusin pembangkit tenaga dewa rilem, bahkan mereka tidak bisa melakukannya juga. Dengan ini, tidak ada yang keberatan lagi. Tidak peduli bagaimana Istana Suci Hujan Musim gugur menggunakan tipu muslihat yang melukai diri sendiri untuk memenangkan kepercayaan musuh, itu juga tidak mungkin untuk memberikan nyawa lebih dari selusin pembangkit tenaga alam dewa dengan sia-sia. Meskipun pembangkit tenaga groto mendalam Istana Suci cukup sedikit, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik groto mendalam sudah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Tidak peduli betapa bodohnya penguasa Istana-Istana Suci Hujan Musim gugur, dia juga tidak akan melakukan hal semacam ini. Jika tidak ada yang keberatan, maka saya akan mengundang asosiasi tetua untuk mengumumkan kepada dunia. Tuan Muda Bai Chen akan mengambil alih posisi Raja Istana mulai hari ini dan seterusnya. Wakil Tuan Istana Bai Siu, saya ingin tahu apakah Anda masih keberatan. Petik 2 Ye Yuan menggunakan tatapan yang sangat acuh-ta'acuh untuk melihat Bai Siu. Tidak tahu mengapa, Bai Siu tanpa sadar bergidik. Aku, aku tidak keberatan. Tuan Muda Bai Chen mengambil alih sebagai Raja Istana benar dan pantas untuk memulai. Bai Chen berkata dengan sedikit enggan. Bahkan Bai Siu tidak keberatan, yang lain secara alami juga tidak keberatan. Sama seperti ini, Bai Chen berhasil menjadi penguasa istana baru White Knight's Secret Palace. Masalahnya mendesak, asosiasi tetua mengumumkan kepada dunia pada hari itu, menyatakan bahwa Tuan Muda Bai Chen menggantikan posisi Tuan Istana. Setelah sampai sejauh ini, perjuangan untuk menjadi penguasa istana akhirnya berakhir. Tuan Ye Yuan, apa langkah saya selanjutnya? Meskipun ia menjadi penguasa istana, Bai Chen tidak punya rencana sama sekali. Segera, dia melawan Ye Yuan untuk menanyakan tentang rencananya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu adalah penguasa istana. Apa yang harus dilakukan? Anda harus memiliki skor di hati Anda. Saya dapat membantu Anda menjadi Raja Istana, tetapi saya tidak mungkin membantu Anda seumur hidup. Orang-orang tua itu tidak bisa dianggap enteng. Jika kamu tidak tumbuh secepat mungkin, kamu akan dimakan oleh mereka sampai tidak ada sisa tulang yang tersisa. Ekspresi Bai Chen berubah, tiba-tiba teringat identitas Ye Yuan. Dia akhirnya akan pergi suatu hari nanti. Mustahil untuk terus membantunya di sisinya. Begitu Ye Yuan pergi, apa yang akan dia hadapi adalah gerombolan binatang buas. Ekspresi Mo Yun berubah sedikit muram juga dan dia berkata, Tuan Istana, apa yang Tuan Ye Yuan katakan masuk akal? Di masa lalu, Anda memiliki penguasa istana tua yang melindungi Anda, sehingga yang lain tidak berani melakukan apapun terhadap Anda. Tapi sekarang, semuanya hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Ekspresi Bai Chen berkedip tanpa henti dan dia berkata dengan agak gelisah, Tapi aku, aku. Ye Yuan berkata, Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Dengan saya di sekitar, Anda bisa tidak terkendali. Yang harus Anda lakukan adalah tumbuh dalam waktu singkat. Petik 2. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, menatap Ye Yuan dengan tatapan aneh. Bertemu dengan tatapan tenang Ye Yuan, tidak tahu mengapa, pikiran Bai Chen yang awalnya bingung tiba-tiba menjadi sangat tenang. Guru Mo Yun, panggil semua kekuatan rilem Dewa Istana Malam Putih Suci. Besok pagi, berangkat ke perbatasan, kami akan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan. Aku akan memberitahu orang-orang Istana Suci hujan musim gugur bahwa Istana Suci Malam Putih kita tidak mudah diganggu. Bai Chen berkata dengan suara serius. Pada saat ini, tubuh Bai Chen entah kenapa memiliki jejak dominasi tambahan. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan senyum sedikit. Sepertinya serangkaian kemunduran akhirnya membuat bunga rumah kaca ini tumbuh. Pada saat ini, Ye Yuan membuang botol obat kecil dan berkata, ambil benda ini. Efeknya tidak boleh kalah dengan buah abadi sembilan melodip psikis. Di asosiasi tetua, kita juga membutuhkan tetua kita sendiri. Petik 2. Seluruh tubuh Mo Yun bergetar, menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut, dan melihat pil obat di tangannya lagi. Tuan Ye Yuan, Mo Yun, selamanya berhutang. Pada saat ini, kegembiraan di hati Mo Yun benar-benar tidak bisa lebih besar. Dia terjebak di setengah langkah Heaven Glims Rilem tanpa tahu sudah berapa tahun. Tapi terus tidak bisa menembus rintangan ini. Buah abadi sembilan melodip psikis, hal semacam ini, terlalu berharga. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tuan Istana Tua juga hanya memiliki yang itu di tangannya. Itu diserahkan kepada Bai Chen. Dan sekarang, Ye Yuan dengan santai memberinya pil obat yang bisa menembus jurang surgawi ini. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Pil obat ini disebut jadi Dragon Heaven Glims Pil, formula pil di tangan Dasles. Ketika Ye Yuan sedang berlatih pil obat, dia dengan santai memperbaikinya. Pil obat ini adalah keberadaan paling puncak di antara pil obat tingkat satu, yang mampu meningkatkan peluang terobosan seorang seniman bela diri. Ini terutama berlaku untuk pembangkit tenaga setengah langkah Heaven Glims. Mereka sudah memiliki pemahaman tertentu tentang Heaven Glims Rilem. Mengkonsumsi jadi Dragon Heaven Glims Pil, efeknya secara alami sangat meningkat. Selama bakat Mo Yun tidak terlalu buruk, menerobos ke Heaven Glims seharusnya tidak menjadi masalah. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya, kalian juga tahu, aku bukannya tanpa keinginan atau permintaan dengan membantu kalian semua. Anggap saja ini sebagai sedikit pembayaran. Mo Yun dan Bai Chen gemetar seluruh, tatapan mereka mengungkapkan tampilan yang rumit. Bab 1420 dengan saya di sekitar, Anda bisa berubah-ubah. Di atas langit, beberapa lusin sosok bersiul lewat, dengan keributan yang mengejutkan. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga Dewa Rilem bergerak pada saat yang sama, ini benar-benar situasi yang sangat langka di Sky Footy World. Manusia semua menebak bahwa beberapa insiden besar yang mengguncang bumi pasti telah terjadi, dan itulah sebabnya ada begitu banyak tokoh besar yang pindah pada saat yang sama. Pembangkit tenaga Dewa Rilem melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Tiga hari kemudian, Istana Suci Malam Putih dan Dewa Rilem Istana Hujan Musim Gugur akhirnya bertemu di jalan sempit. Orang di barisan depan Istana Suci Hujan Musim Gugur adalah seorang kakek tua. Melihat orang-orang Istana Suci Malam Putih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sudah mendapat kabar bahwa White Night Palace Lord, Baye Hai, diracun dan mati. Oleh karena itu, dia membawa sekelompok besar ahli dan menyerbu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa orang-orang Istana Suci Malam Putih benar-benar berani menyerang langsung. Dia melirik kerumunan dan berkata sambil tertawa lebar, di mana Baye Hai benda tua itu. Kenapa dia tidak datang? Dia tidak berani datang, jadi dia mengirimmu, seorang anak kecil, kesini untuk mengadili kematian. Hahaha. Baye Chen marah sampai dia gemetaran. Dia menunjuk ke pihak lain dan berkata dengan marah, Huo Tianyang, kamu tidak tahu malu. Huo Tianyang ini tepatnya adalah penguasa Istana-Istana Suci hujan musim gugur, pembangkit tenaga besar Heaven Glimpse Realm. Dan perselisihan internal White Night Secret Palace justru diplot olehnya seorang diri. Strategi menabur perselisihan ini tidak bisa dikatakan kejam, secara langsung membuat White Night Palace Lord Baye Hai Binasa, daonya menghilang. Saat ini, Istana Suci Malam Putih adalah sekumpulan naga tanpa kepala. Mereka akan meminjam kesempatan ini untuk benar-benar menghapus Istana Suci Malam Putih. Bai Chen masih belum cukup dewasa pada akhirnya. Dengan kemarahan ini, itu benar-benar memberikan semuanya. Ketika delapan tetua agung di belakangnya melihat situasinya, mereka semua diam-diam menggelengkan kepala. Pada saat ini, mereka harus menunjukkan kekuatan palsu dan membiarkan Huo Tianyang tidak dapat membuat keputusan. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki harapan untuk menakut-nakuti pihak lain dan memenangkan kesempatan untuk mendapatkan eksistensi yang sedikit. Saat Huo Tianyang mendengar, dia tertawa lebih arogan dan berkata, Keponakanku yang baik, sepertinya kamu sudah menjadi penguasa Istana. Sayang sekali, kamu sebagai penguasa Istana hanya bisa sampai hari ini. Bai Chen berkata dengan marah, Huo Tianyang, jangan kurang ajar. Hari ini, bahkan jika kita bertarung habis-habisan sampai ikan mati dan air mata bersih, aku juga akan membuatmu membayar harga darah. Huo Tianyang tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Sampai ikan mati dan jaring robek. Hahaha, bahkan jika ikannya mati, jaringnya tidak akan robek. Bai Yehai tidak ada, hanya berdasarkan kalian, sekelompok orang yang tersesat dan tentara yang tersesat ini, juga ingin bertarung sampai mati. Hari ini, Istana Suci Malam Putih Anda akan dihapus dari buku-buku dari Skyfootil World. Huo Tianyang sedang bersemangat saat ini, penuh dengan dominasi. Saat penyelesaian besar Heaven Glimpse Realm dirilis, para pembangkit tenaga White Knight Sacred Palace semua berubah wajah. Di bawah tekanan ini, kulit Bai Chen menjadi pucat pasi, dan dia tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan di sana. Namun, Ye Yuan tanpa ekspresi, seolah-olah dia linglung, tidak memberinya petunjuk sama sekali. Dia memutuskan hatinya dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk menahan tekanan ini. Tatapannya tiba-tiba terfokus pada Bai Siu. Dia berkata, Bai Siu, jika aku mati dalam pertempuran hari ini, kamu akan menjadi penguasa Malam Putih. Saya harap Anda akan memimpin semua orang untuk terus berjuang terlepas dari kematian. Bahkan jika satu orang terakhir tersisa, jangan mundur juga. Seluruh tubuh Bai Siu gemetar, tidak menyangka Bai Chen akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, gambar Bai Chen di hatinya diperbesar tanpa batas. Awalnya, dia hanya dipaksa untuk mengakui penguasa istana ini karena dia takut pada Ye Yuan. Tapi sekarang, embusan Bai Chen justru merangsangnya hingga darah panasnya mendidih. Kenyataannya, meskipun Ye Yuan mengalahkan mereka, Bai Siu tidak berpikir bahwa Gui Yun bisa mengalahkan Huo Tianyang. Paling-paling, itu juga hanya menambah sedikit kepercayaan diri mereka. Mata Ye Yuan berbinar juga, tatapannya menunjukkan ekspresi setuju. Siapa yang tahu berapa banyak hati yang akan dibeli oleh kalimat ini untuk Bai Chen? Anak ini juga bukan tanpa pamrih ya. Mata Bai Siu sebenarnya sedikit basah. Sambil menggertakkan giginya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, yakinlah, Tuan Istana, Bai Siu pasti akan bertarung sampai akhir. Bai Rong, jika aku mati, kamu akan menjadi penguasa malam putih. Kami akan berjuang sampai akhir dan sama sekali tidak mundur. Seluruh tubuh Bai Rong bergetar juga dan berkata, berjuang sampai akhir dan sama sekali tidak mundur. Berjuang sampai akhir dan sama sekali tidak mundur. Berjuang sampai akhir dan sama sekali tidak mundur. Slogan yang menggema mengejutkan seluruh dunia. Moral di pihak White Night's Secret Palace meningkat tanpa pernah terjadi sebelumnya. Melihat adegan ini, ekspresi Huo Tianyang juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa anak nakal yang masih basah di belakang telinga ini sebenarnya memiliki kekuatan magis seperti itu, untuk benar-benar dapat memicu darah segar dari sekelompok orang tua yang telah lama menjadi dingin. Tentara yang terbakar dengan kemarahan yang benar pasti akan menang. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika dia menang hari ini, itu pasti akan menjadi kemenangan yang melelahkan juga. Para jenderal mengabaikan hidup mereka, para prajurit tidak takut mati. Pertempuran ini tidak mudah untuk dimenangkan. Kecuali, ketika panah berada di takik, ia harus terbang. Dia tidak percaya, dengan kekuatan Heaven Glimpse yang luar biasa, orang-orang ini masih bisa membalikkan langit. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Bai Chen mengangkat tombak panjangnya dan menikamnya dengan berani. Membunuh. Bai Chen berteriak keras, membawa momentum mengesankan yang gigih, dan menyerbu ke arah Huo Tianyang. Pada saat ini, sedikit pemahaman sebenarnya lahir di dalam hatinya. Seni tombaknya mencapai terobosan saat ini. Kecuali, tidak peduli bagaimana dia menerobos, dia masih tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Huo Tianyang. Tuan Istana, Anda tidak boleh. Bai Siu sama sekali tidak menyangka Bai Chen benar-benar menyerang Huo Tianyang. Langkah ini tidak menahan, Bai Chen pergi menyembunyikan tekad kematian tertentu. Kata-kata sebelumnya bukan untuk menginspirasi moral mereka. Dia benar-benar akan menunjukkan tekadnya dengan kematian, merangsang semangat juang semua orang. Wan Bai Chen tidak memiliki pengaruh pada situasi pertempuran. Tetapi saat dia meninggal, situasinya akan sangat berbeda. Pada saat ini, dia benar-benar mendapatkan kekaguman terhadap penguasa istana ini, dan juga benar-benar mengakuinya di dalam hatinya. Sayang sekali, dia sudah terlambat. Huo Tianyang secara alami memahami logika ini juga. Alisnya berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, mencari kematian. Huo Tianyang mengangkat sepasang telapak tangan berdaging dan memukul ke arah Bai Chen. Gerakan telapak tangan dari pembangkit tenaga besar Heaven Glimpse, kekuatan macam apa itu? Sedikit senyum samar yang terbebaskan benar-benar terungkap di sudut mulut Bai Chen. Tapi tepat pada saat ini, sebuah cakar besar berwarna hitam gelap menjulur keluar dari kehampaan. Tombak Bai Chen belum menusuk dan dipantulkan kembali oleh kekuatan besar. Ledakan Telapak tangan Huo Tianyang bertabrakan dengan kuat dengan cakar besar, menendang gelombang-begelombang besar. Sama-sama cocok. Ekspresi Huo Tianyang tiba-tiba berubah, menatap tajam ke arah Guiyun, seperti sedang berhadapan dengan musuh yang tangguh. Benar-benar menghentikannya, benar-benar tak terbayangkan. Ketika Bai Siu melihat adegan ini, tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Pembangkit tenaga Heaven Glimpse Ghost Dao tahap akhir benar-benar memblokir serangan habis-habisan dari penyelesaian besar Heaven Glimpse. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa Ye Yuan menunjukkan belas kasihan kepada mereka hari itu. Kalau tidak, tidak satu pun dari mereka yang bisa hidup. Es sangat kuat. Apa cakar hantu hitam itu? Mengapa itu memiliki kekuatan yang menakutkan? Petik 2 Pembangkit tenaga listrik Ghost Dao itu memiliki kekuatan yang luar biasa, untuk benar-benar bisa bertarung imbang dengan penguasa istana. Istana Suci Hujan musim gugur di sisi itu, masing-masing dari mereka juga meneriakkan suara seru di sekitar, benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Pertarungan yang awalnya hampir dijamin tiba-tiba berubah. Dan Istana Suci Malam Putih di sisi ini melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terangsang. Huo Tianyang seperti gunung besar, menekan hati mereka, membuat mereka tidak bisa terengah-engah. Sekarang, gunung besar ini benar-benar dipegang oleh seseorang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya dengan aku, kamu bisa berubah-ubah. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar. Ye Yuan sudah tiba di belakangnya tanpa tahu kapan.